Oke, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya, Joe, di LJ Project Channel YouTube. Kali ini saya akan share ke kalian semua tentang bagaimana cara mirror HP Android menggunakan aplikasi SCR-Cpy. Yang kali ini, versi dari SCR-Cpy ini versi 2.4. Nah, sebelumnya saya pernah memberikan tutorial bagaimana cara mengkonekkan HP Android menggunakan SCR-Cpy versi 2.0 ke bawah. Kali ini, versi SCR-Cpy versi 2.4 adalah versi terbaru di bulan Juni ini. Jadi, SCR-Cpy adalah aplikasi open source dan gratis dari developer Roman Vimon atau Genymotion berbasis Android. Yang fungsinya untuk mirror HP Android kita ke PC ataupun laptop. Nah, sebelumnya banyak dari teman-teman sudah bertanya-tanya tentang bagaimana tutorialnya. Dan banyak video yang telah dibuat di LJ Project ini. Tentang bagaimana cara mengkonekkan SCR-Cpy ini menggunakan kabel ataupun menggunakan Wi-Fi. Dan shortcut-shortcut SCR-Cpy yang telah dibuat sebelumnya. Oke, kita lanjut. Tab perciapan pertama, pastinya kalian harus tahu versi Windows yang kalian pakai ya. Entah itu 32-bit ataupun 64-bit. Untuk mengetahuinya, kalian bisa lihat di website ataupun YouTube channel ya. Nah, kedua, kalian butuh kabel data. Di sini bebas ya. Yang penting, kabel datanya bisa transfer file dari HP Android kalian ke PC ataupun laptop. Nah, yang ketiga, pastinya HP Android. Dan HP Android-nya minimal versi 5.0 ya untuk bisa menjalankan aplikasi SCR-Cpy ini. Langkah selanjutnya, kalian download aplikasi SCR-Cpy di website scrcpy.org. Nah, link-nya saya sertakan di kolom deskripsi. Nah, setelah kalian buka, kalian langsung saja klik download ya di sini. Kemudian kita close untuk iklannya. Kemudian kita scroll ke bawah. Nah, untuk aplikasi SCR-Cpy ini berjalan di operasi sistem Windows, MacOS, ataupun Linux ya. Kemudian tadi, seperti yang saya sampaikan, membutuhkan kabel USB ya. Sebenarnya bisa menghubungkan SCR-Cpy ini menggunakan wireless atau via wireless ya. Mungkin di video selanjutnya. Oke, kemudian sebuah HP Android. Nah, untuk mendownload-nya, sebelumnya mengetahui ya untuk versi Windows-nya entah itu 64-bit ataupun 32-bit. Nah, di sini kebetulan saya menggunakan OS Windows 64-bit ya, Windows 11. Jadi, saya download yang ini. Oke, kita klik. Kemudian kita akan dituju atau menuju ke website source vault. Nah, di sini kita langsung klik ini, download latest version ya. Nah, kemudian kita menunggu 5 detik. Nah, kemudian kita mulai mengunduh. Kemudian kalian buka folder destination, di mana tempat mengunduh aplikasi tadi. Kemudian kita klik kanan dan buka ataupun extract here ya, menggunakan aplikasi WinRar. Nah, setelah kalian extract, akan muncul sebuah folder ya. Kalian tinggal buka ya. Nah, ini adalah isi dari aplikasi SCR-Cpy. Nah, oke, setelah kita mendownload dan mengekstrak aplikasi SCR-Cpy ini, kemudian kita menuju ke settingan HP Android kita ya. Jadi, HP Android kita itu butuh diaktifkan yang namanya opsi developer ya. Kemudian mengaktifkan yang namanya USB debugging ya, agar SCR-Cpy ini bisa berjalan dengan pancar. Oke, simak tutorialnya. Setelah kalian mengikuti tutorial tadi, kalian langsung saja colok in HP Android kalian ke PC menggunakan kabel data. Nah, kemudian langsung saja kita buka aplikasi SCR-Cpy. Oke, kita tunggu dan ini dia SCR-Cpy berjalan dengan lancar ya. Oke, jadi itu tadi secara simpel mengaktifkan atau menghubungkan HP Android kita menggunakan aplikasi SCR-Cpy ke laptop ataupun PC menggunakan kabel data. Oke, penutup saya akan menjelaskan kembali apa yang kita lakukan tadi ya. Jadi, penjelasannya SCR-Cpy ini adalah aplikasi gratis ya. Bisa kalian download. Kemudian aplikasi berbasis Android. Dia bisa menggunakan... Untuk koneksinya bisa menggunakan kabel ataupun wireless. Nah, kemudian untuk minimal requirement-nya atau spesifikasinya menggunakan Android versi 5.0 ya. Nah, kemudian untuk menjalankan aplikasi SCR-Cpy ini, HP Android kita butuh diaktifkan atau mengaktifkan yang namanya USB debugging ya. USB debugging sendiri terdapat pada settingan opsi developer ya. Jadi, kalian mesti mengaktifkan opsi developer ataupun opsi pengembang ya. Kemudian tinggal hubungkan untuk Android ke PC ataupun laptop. Kemudian kita langsung klik atau jalankan SCR-Cpy.exe ini ya. Oke, itu saja tutorial kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video lanjutan. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.